Hmm, bingung nih. Aku lagi nyari mesin jahit di bawah 500 ribu. Kira-kira ada nggak ya mesin jahit yang harganya di bawah 500 ribu? Hmm, mesin jahit di bawah 500 ribu? Ada dong, ini dia! Tadah, ini dia mesinnya, mesin jahit portable mini FHSM505 Robotic. Nah, ini versi paling baru ya yang dijual di jahit mart, Limited Edition, karena ini yang Blackpink punya. Tuh, bagus ya warnanya. Terus, apa aja sih yang kita dapet kalau kita beli FHSM505 ini? Kita dapet pedal kakinya, kayak gini. Terus, kita dapet kabelnya. Kita juga dapet perintilan jahitannya. Ini ada sekoci, ada gulungan benang juga. Terus, dapet sepatu untuk bikin kancing. Untuk lubang kancing, biasanya kita pake ini. Kita dapet mata nenek. Ini dipakai untuk bantu kita masukin benang ke dalam jarum sih. Terus, kita juga dapet jarum jahit, jarum mesin. Terus, yang terakhir kita dapet buku petunjuk. Nah, ini tersedia dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, untuk fiturnya, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh si FHSM505 ini? Pertama, dia punya 12 pola jahitan. Terus, dia juga punya lampu LED di sebelah sini. Terus, dia juga pake benang atas dan juga benang bawah. Benang atas yang ini. Benang bawahnya dia pake sekoci ya. Ada rumah kumparannya. Ini bisa dilepas. Seperti ini, dia ada di dalam. Nah, selain itu, selain dia bisa pake pedal kaki, dia juga bisa pake tangan, pake tombol. Tombolnya yang mana sih? Yang ini nih. Ada off. Kecepatannya ada dua. Ada yang high, ada yang low. Dia juga sudah pake adapter DC 6V atau pake baterai AA, 4 baterai. Terus juga dia ada fitur maju-bundur jahitan. Ini kalau ditekan, dia jahitnya mundur ya. Oke. Next. Selain itu, dia punya disini dia bisa ada cutter untuk memotong benang. Bagian sini. Next. Dia punya laci kecil untuk taruh barang-barang. Jadi barang-barang perintilan kalian bisa taruh disini. Ini dia, FHSM 505. Yuk, coba kita jalanin. Gimana sih cara pakenya? Ayo kita jahit. Nah, coba ya kita jahit. Disini aku ada kain. Ini aku mau lipat dua. Kita jahit. Coba kita satuin. Apakah dia benar-benar kuat? Ini. Disini ada tuas. Kita naikin aja kayak gini. Kita turunin. Coba ya kita jahit. Ini aku pake pedal kaki. Nah, ini udah selesai jahitnya. Hasilnya kayak gini. Udah kejahit ya. Nah, kita coba tas nih. Beneran kuat gak sih? Ini gak acting ya, beneran ya. Ini beneran loh. Ini gak bisa dilepas. Dan dia bener-bener kuat. Jadi walaupun harganya cuma Rp. 475.000, tidak sampai Rp. 500.000, ini bisa berfungsi dengan baik. Oke deh. Terus selain yang ini, juga ada yang kita pake. Terus selain pake pedal kaki, kita juga ada yang otomatis. Jadi ini aku gak injek ya. Aku cuma pake klik yang off-nya ini. Yang low sama yang high. Kita coba pake yang low dulu. Tuh, dia jalan sendiri. Oke. Terus coba kita pake yang high. Nih, ini ada L, ada H. Tuh, dia lebih cepet ya. Coba sekali lagi. Aku diser dulu. Kita pake yang high. Kita lihat ya hasilnya. Apakah sama seperti pake pedal kaki. Wow, dia sudah menyatu. Nih dia hasilnya kayak gini. Ya, hasilnya kayak gini. Dan dia juga sudah menyatu dengan kuat. Jadi ini gak pake pedal kaki. Ini cuma pake tombol tadi yang kita geser. Jadi deh, kayak gini hasilnya ya. Nah, mesin FHSM505 ini cocok banget nih buat pemula. Karena selain dia murah, tapi kualitasnya juga lumayan bagus. Dia punya 12 pola jahitan. Dan juga ini cocok banget buat hadiah gitu. Kalau misalnya buat pemula-pemula baru mau belajar jahit. Buat ibu rumah tangga untuk permak-permak baju juga oke banget. Oke deh keluarga jahit. Terima kasih banyak udah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Terus juga komen di bawah. Terus juga klik bel notifikasi. Supaya kamu tahu terus apa yang kami update. Terus juga like-nya juga. Kalau kalian mau beli FHSM505 ini, kita taruh linknya di box deskripsi ya. Bye-bye!